Nah prinsip Yesus ini luar biasa, poin yang pertama yang saya ingin bagikan tentang servanthood attitude adalah Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam melayani kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu bukan mencari penghormatan untuk diri sendiri, katakan amin. Dalam pelayanan tidak boleh mencari penghargaan, dalam pelayanan jangan cari penghormatan. Dan Roma 12 ayat 10 bilang gini, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kebanyakan orang maunya dihormati, sedangkan firman Tuhan mengajarkan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukannya datang untuk dihormati tapi kita cepat-cepatan aduh hormat. Siap, hormat dulu sama orang, amin. Suatu kali saya pernah kerja dengan Joyce Mayer Ministries, CEO untuk Asia berkata begini, More words can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau gak masalah siapa yang dapat pujian. Tapi kebanyakan orang maunya dapat pujian, kerjanya enggak. Begitu punya nama besar aja, udah semua orang berlomba-lomba pengen dapat pujian. Itu Bu Henny bisa gitu tuh karena gue gitu. Yang kata multimedia, yang megang Youtube bilang gitu. Ya ini kan karena teamwork kita gitu loh, bukan karena kotbannya dia lagi. Ih saya aja gak berani loh ngomong gitu. Saya aja gak berani ngomong karena saya. Ampun Tuhan Yesus jangan. Satu kali, staff yang pernah bekerja di tangan pengharapan, dia sudah keluar tentunya. Dia bilang sama saya, tangan pengharapan itu besar karena saya. Wow, saya kaget. Beraninya. Saya bilang, hey, coba tangan pengharapan itu yayasan yang gak dikenal, kecil. Ada gak bahasa kayak gitu? Gak ada. Karena sesuatu yang tidak kelihatan gak ada orang mau ambil bagian. Tapi begitu jadi besar semua orang langsung, gue gitu loh. Lu kira siapa donaturnya Bu Henny? Eh, gak ada gitu. Semua orang dipanggil Tuhan melakukan bagiannya masing-masing. Katakan amin. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10. Jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impe Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore Waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.